kiranya Engkau memberkati kami semua Bapak terima kasih Bapak terima kasih kiranya kami diberi kekuatan dan juga pikiran yang cerdas untuk bisa mengerti apa yang menjadi kendakmu apa yang menjadi isi dari firmanmu terima kasih Bapak biarlah pengertian itu ada untuk setiap kami terima kasih Bapak kami akan memulai sharing pada malam hari ini Bapak mengenai Roma Pasal 12 baik sekarang kita mulai saja ibadat seri kita kita tunjuk saja satu persatu ya siapa dulu nih Pak Menos dari Lenggerong urutan pertama Pak silahkan monggo terima kasih yang diberikan sempatan buat kami kita bersama-sama oleh hambanya pada minggu kemarin perkara yang sangat ajaib di dalam firman Tuhan selalu kita lakukan dan malam hari ini yang menarik dalam hidup kami pertama kotbah yang diatakan hambamu mempotas pada hari minggu tentang tentang romah pasal 12 kalau ayat yang pertama karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persambahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah yang pertama kita secara jujur saja untuk mengatasi batin jiwa pikiran pribadi kita masing-masing manusia tidak mampu bagi saya punya yang tertarik disini bahwa hanya pada Tuhan saja setiap pagi menyerahkan hidup kami sepanjang hidup kami kepada Tuhan sebab biar roh kudus akan menjambah kami kita berdoa supaya kita hanya roh kudus sendiri akan meneramkan batin jiwa roh saudara dan saya saya sendiri tidak bisa memberikan ketenangan batin Pak Kowadi hanya Tuhan itulah yang memberikan ketenangan ketenangan batin apalagi kita menghadapi segala perkara pertama Om Yogi yang keluar mungkin kalau tidak kedoa mungkin kita akan banyak tantangan ya Om Yogi betul-betul begitu datang wah ada suara teki-teki-teki kalau tidak kita emosi kita selalu menyerahkan segala perkara sebelum kita menjalani hidup sehari berserah kepada Tuhan roh kudus akan mengingatkan sekali bahwa apa ada berita yang tidak menyenangkan tapi hal-hal karsah contohnya roh supalupus sendiri pernah dia anehnya tetap dia bertahan yang pertama itu jiwa roh hati pikiran kalian perlu ada ketanangan kedamaian oleh roh Tuhan tanpa roh Tuhan kita tidak bisa tanah terlalu gebrungsung kata bahasa Jawa ya Pak Om Potas saya tanya Pak Om Potas gebrungsung itu kalau kita tidak meminta Tuhan yang pertama yang kedua kalau kita sambung perkataan hamba Tuhan kemarin perilaku kita atau perilaku kehidupan kita perilaku dasman kita yang pertama saya akan sebelum akan lanjut di dalam Matthew 11 ayat 29 disitu dikatakan Tuhan Yesus berbicara sendiri saya secara saya sebelum kita berangkat ke sana ayatnya ke-29 disini kita baca dan dua pun dapat marilah kepadaku semua yang lemah letih lesut dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadaku bikulah kuk yang kupasang dan belajarah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku akan mendapat ketenangan disini Tuhan katakan aku akan memberikan aku jiwaku lemah lembut dan akan memberi ketenangan Tuhan Yesus sudah memberikan pengertian kepada saya kepada saudara bukan dengan suara yang keras bukan hati yang keras tapi lemah lembut kalau di bahasa di Jawa kita lemah lembut bukan cuma keras kamu kalau bahasa kita tegur dengan baik kita memberikan salam lebih dahulu itulah salam berikan sempat memberi salam dulu itu yang dikatikan laku kita sebelum kita berarti kita sering mengandungkan kekerasan suara yang emosi suara yang segalanya yang tidak menyenangkan ada mempatah orang Jawa suargo suara suara yang lega katakan bahasa yang menyenangkan kepada orang lain harus berikan bahasa seperti kata Tuhan aku aku berikan bahasa yang menyenangkan kepada orang lain inilah perilaku kita dituntut oleh Tuhan yang pertama tadi jiwa berikan berikan ketenangan kedama yang kedua yaitu perilaku kita disini jadi banyak sekali perilaku kita seperti kalau kita baca seran juga kesana waktu Paulus di anianya dia katakan Tuhan berganti mereka sakit loh orang di berganti orang inilah perilaku kita banyak memberikan pengetah yang lebih dalam jadi bukan apa kita tadi sudah menerakan dengan perilaku perilaku kita sebagai orang anak-anak Tuhan dulu yang belum kita kenal Tuhan belum memiliki roh kudus kita selalu melakukan apa yang diperganti sendiri kadang-kadang emosi kamu ini kamu ini amin tapi sekarang setelah kita pimpin roh kita belajar lemah lembut dan dikatakan Tuhan Yesus jadi banyak perkara kalau kita belajar dari awal Rasul banyak dianiaya dicacimaki di asal berdoa berganti mereka seperti saudara dan saya mungkin banyak belajar sering diantara orang mungkin sakit hati saya pun berasakan kita belajar seperti Rasul Tuhan berganti amin amin hanya satu perkara yang pertama untuk jiwa roh kalu batin pikiran saya dan berilaku kita yang diberikan contoh kepada Rasul kalu kepada saudara saya contoh yang lagi yang kita bicarakan dengan lembah lembutan waktu Elia bertanya kepada Tuhan kapan datang mau masuk kubah mungkin pengertian Elia untuk gempa buku itu suara Tuhan akan datang di sana di satu tawar bisa dipelajari satu raja-raja 19 pasal yang 11 12 sampai 13 apa rakyat 12 disini dikatakan mungkin Tuhan akan datang memberitahu dengan gempa buku yang gelasak atau mengurang amin badai tapi yang terakhir angin sepoi sepoi bertambah kita Tuhan mengajari kita untuk lemah lembutan bukan bahasa keras seperti Yesus sendiri katakan aku buku yang kami bawa terlemah bukan dengan kekerasan kita sekarang banyak berubah apalagi menghadapi dunia sekarang ini kita dihadapi tantangannya baik secara fisik seperti pribadi tapi inilah yang menarik buat saya khutbah habamu kompotas berikut kemarin yang pertama penting untuk jiwa pikiran roh kita untuk mendapat tenang kedamaian yang kedua perilaku kita banyak sekali yang kita sebutkan kalau kita baca selesaikan itu prosib banyak memberikan contoh perilaku berlaku hidup seorang yang percaya berat kita jatuh jiwa roh kita bisa tapi yang perilaku kita tidak selalu di supaya orang lain tahu bisa membedakan bunyi burung calak burung merpati kalau kita tidak bisa membedakan burung merpati bahasanya sama burung calak nah ini contoh gambaran jadi kita harus membedakan bahasa kita setiap hari yaitu bahwa kita orang-orang supaya orang tahu oh itu anak orang tidak disama sampai orang disebar uyah membasar orang peko tapi kita mau belajar roh Tuhan yang akan memberikan pengertian pada saudara terima kasih dan kami kembalikan pada Anda halo terima kasih terima kasih Pak Menos sekarang ganti aja Bu Menos terima kasih Kak Ji saya diberi kesempatan untuk siling saya mengambil Roma 12 ayat yang ke 9 sampai ke 10 hendaklah kasih itu jangan pura-pura jahilah yang jahat dan lakukanlah yang baik hendaklah kamu saling mengasih sebagai saudara dan saling mendamui dalam memberi hormat yang saya kendahakil kasih kasih itu memang apa ya namanya ya bisa memberikan kedamaian pada orang dan bila kami di beri kejahatan pada orang atau dicerta atau disakiti jangan kita membalas dengan kejahatan kita membalas dengan kasih atau dengan kedamaian biar mereka apa itu merasa senang bila kita diberi kejahatan dan dibalas dengan kejahatan apa artinya kita sama mereka kita sebagai orang Kristen harus memberi garam atau menjadi terang bagi mereka jadi semua itu harus kita lakukan dengan hati-hati karena orang Kristen itu hidupnya selalu disoroti atau di apa itu namanya diperhatikan pada orang orang mencari ke kejahatannya tapi kalau kita selalu damai dengan orang-orang dan tidak memberikan bila kita di beri kejahatan orang-orang dicerta kami memberikan mendoakan mereka ada kedamaian bagi orang Kristen saya kira tidak ada yang mustahil bagi kehidupan kami di hadapan Tuhan dan orang-orang mendahuli memberikan apa yang kita kita itu dibandang kita baik kepada mereka jangan jangan kami itu menyombongkan diri bahwa kita itu sebagai orang Kristen yang pintar sendiri atau yang mampu sendiri itu tidak diperbolehkan kita harus merendahkan diri supaya Tuhan memberkati kami dengan ajaran itulah kami yang kami lakukan setiap harinya sampai sekian terima kasih Buk Menus terima kasih komentarnya terima kasih sekarang kita berpindah ke Alvina Mas Yogi gimana Mas Yogi komentarnya pasal 12 monggo monggo kalau buat saya pribadi semua itu dasarnya kasih kalau kita tidak punya kasih tidak mungkin kita beribadah kalau kita tidak punya kasih tidak mungkin kita bisa mengabung orang lain bahkan di Sobapun dikatakan tinggal ketiga hal iman penghadapan dan kasih yang paling besar adalah kasih jadi tanpa kasih kita tidak mungkin lakukan apa-apa dan setuju dengan Pak Pontas ketika bahas persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup itu berbicara kenapa tubuh bukan rohmu bukan jiwamu tapi tubuh karena kadang-kadang orang beribadah tubuhnya di gereja tapi pikirannya masih kemana-mana orang pikirannya ikut komsel teman-teman teman-teman bahwa kita harus mempersembahkan tubuh karena kita disini ikut komsel tapi pikirannya masih beranjang-beranjang masih kemana-mana jadi hati-hati kalau kita yang mengasihi Tuhan ya lakukanlah dasarnya kasih Tuhan berkati amin terima kasih sekarang giliran Mbak Lia ada Mbak Lia pabrik pabrik terima kasih Mbak Minda salam salam yang saya dapat dari Roma 12 saya ambil dari Roma 12 saya tujuh jika karunia untuk melayani baiklah kita melayani jika karunia untuk mengajar baiklah kita mengajar disini saya belajar untuk bertanggung jawab kalau kita dikasih Tuhan kemampuan ini ya kita harus melakukan berarti Tuhan mempercayai kepada kita untuk dilakukan sudah terima kasih Mbak Lia Mbak Minda sekarang gantian ke oasis Pak Pasar Ibu Pak Pasar Ibu Monggo komentarnya gimana Pasal 12 maturnungun kuhandi maturnungun salam semuanya salam kalau saya yang tertarik di Roma 12 ini di ayat yang ke 19 20 21 saudara-saudaraku yang terkasih janganlah kamu sendiri menentu sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku hakku yang akan minum pembalasan firman Tuhan tetapi jika seterumulapar berilah dia makan jika ia haus berilah dia minum dengan berbuat demikian kamu menumpukan barak api di atas kepalanya janganlah kamu kalah terhadap kejahatan tetapi katakanlah kejahatan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan amin jadi menurut saya ini yang saya angkat dari ayat ini kita tidak boleh berbalas dendam itu yang paling utama ya kalau kita balas dendam berkat tidak akan mengalir kepada kita terus di ayat yang 20 ini menurut saya jikalau ada lawan kita kalau dia menyakiti hati kita jikalau dia lapar kita kasih makan jikalau dia haus kita berikan dia air minum kita doakan dia supaya sehat-sehat itu akan kalau kita mendoakan dia selalu itu akan membuat apa ya barak api di atas kepalanya jadi langsung Tuhan roh kudus yang akan membalaskan kepadanya kepada yang menyakiti hati kita nah itu menurut saya jadi supaya rezeki kita mengalir harus kita hancurkan dendam dari dari hati kita harus ada kasih itu menurut saya terima kasih terima kasih terima kasih berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna khutbah minggu kemarin itu judulnya persembahan yang paling berharga berarti apa yang sempurna dihadapan Allah itu ya pertama-tama kita harus merubah merubah sikap kita mengupdate sifat kita setiap hari memperbaharui mengundang roh kudus kalau gak ada roh kudus gak bisa kita melakukan terus kemarin itu khutbah yang yang saya dapatkan itu persembahan yang paling berharga itu yang pertama itu persembahkanlah tubuhmu mempersembahkan tubuh berarti kita harus menjaga setiap setiap misalkan tangan kita ini kalau apa pekerjaan tangan kita ini yang bisa menimbulkan dosa nah tangannya dijaga matanya juga dijaga jangan jelalatan mulutnya juga dijaga jangan terlalu terlalu banyak bicara banyak bicara banyak dosa pastinya banyak diam banyak diam itu banyak masnya karena banyak diam gak terlalu banyak kesalahannya mata mata ini juga dijaga yang namanya persembahkan tubuh harus benar-benar sempurna di hadapan Tuhan itu kita tidak bisa terus bertumbuh di dalam karunia karunia yang Tuhan berikan karunia apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan bagi keluarga keluarga pasar ibu ini pak pasar ibu itu talenta yang dikasih Tuhan untuk memuji memulakan Tuhan Ebrahim bisa main gitar Randy bisa jago dia dalam segala bidang mamaknya berbicara gunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan amin terus yang terakhir itu kemarin yang saya ingat itu hiduplah di dalam karakternya Allah gimana sih karakternya Allah apa bisa Allah itu kan sempurna sementara kita ini kan orang-orang berdosa tapi pasti bisa dengan pertolongan roh kudus pasti bisa undang setiap saat roh kudus kalau mau berantem ingat ada roh kudus diantara kita kalau berantemnya dari berarti ada roh halus diantara kita nah seperti itu hidup di dalam karakternya Allah setiap hari kalau satu jam kalau satu jam bisa dua jam pasti bisa kalau dua jam bisa tiga jam pasti bisa nah begitu seterusnya Tuhan berkati saudara terima kasih Bu FM atas komentarnya sama-sama Kwandi sekarang Ibu Budiana FKN belum FKN sama Randi belum tuh itu nanti aja yang Yud Yud nanti belakang oke kalau saya itu saya sempat menulis poin-poin yang Pak Kontas kotbahkan ada empat poin yang pertama persembahkanlah tubuhmu kepada Allah yang kedua setelah tubuh kita kita persembahkan kepada Allah maka langkah yang kedua berubahlah menjadi seperti Kristus jadi setelah kita persembahkan tubuh kita kita harus berubah seperti Kristus apapun tujuannya sempurna seperti Kristus meskipun kita manusia yang tidak sempurna tapi kita harus sempurna seperti patron kita mal kita contoh kita adalah Kristus yang ketiga bertumbuh dalam karunia yang Tuhan berikan jadi setelah mempersembahkan tubuh dan kita menjadi serupa dengan Kristus maka karunia-karunia itu Tuhan berikan dan itulah yang kita pakai untuk melayani Tuhan dan kita bisa bertumbuh di dalam seiring waktu perhanian kita dan semuanya kemuliaan untuk Tuhan yang keempat hidup dalam karakter Allah yaitu kasih jadi setelah tiga-tibanya kita dapatkan semuanya kita harus berkarakter seperti Yesus seperti Allah yaitu karena untuk mempertahankan itu semuanya adalah karakter kita meskipun kita sudah sembahkan tubuh kita berubah seperti Kristus dan karunia-karunia banyak yang kita dapatkan tapi kalau karakter kita buruk sia-sia itu semuanya jadi kasih itu landasan yang terutama itu saja dari saya terima kasih terima kasih karena Mas Aditya dulu ya Mas Aditya gimana yang saya dapatkan dari firman Tuhan kemarin itu di Roma yang Shalom yang saya dapatkan dari Roma 12 ayat tiga berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepada setiap orang diantara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan tetapi janganlah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan hal-hal kepada kamu masing-masing artinya jadi kita jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi lebih baik kita merendah hati seperti itu saja terima kasih Mas Aditya sekarang Efra Ed dulu halo halo yang menarik buat aku itu dari kotbahnya tulang kemarin ada ayat sembilan tidaklah kasih itu jangan pura-pura jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik kan di poin tulang itu kan ada empat nah poin yang terakhir itu tulang bilang hiduplah di dalam karakternya Allah yaitu kasih terus ayat sembilan ini ditulis tidak kasih itu jangan pura-pura jauhilah yang baik eh jauhilah yang jahat dan jauhilah yang baik jangan pura-pura artinya ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh jangan setengah-setengah dan minggu depan berangkat gereja minggu depannya malas lagi sungguh-sungguh Tuhan terima kasih Rp. M rendi ya rendi 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 komentar ayat berapa salam jadi yang aku dapat dari Roma 12 ini ayat 12 bersuka citalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa jadi hidup kita itu harus dipenuhi dengan kesabaran dan bersuka citalah dalam keadaan apapun dan hidup kita harus dipenuhi kasih karunia Tuhan dan jangan lupa apapun keadaannya kita harus tetap berdoa amin amin orang siapa lagi ini belum pas Anton Anton kok Anton mau iya kok Anton ini ini makajalah enggak 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 mbak nopi mbak nak lewati ya minggu depan kalau bisa ya mbak Newbie oh iya mbak Newbie ada nama Lois pak Andi aja atau belum Oh iya ya, nanti saya terakhir Waktunya habis Salam Salam Kalau saya Dari Roma Pasar 12 Yang menurut saya itu Mengenai dalam hidup saya Yaitu Di Roma Pasar 12 Ayat 11 sampai 12 Janganlah hendaknya Kerajinanmu kendor, biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah Tuhan Bersuka citalah dalam Pengharapan, sabarlah dalam Kesesakan dan bertekunlah dalam doa Intinya gini Kita Jangan sampai semangat kita Datang ke rumah Tuhan Untuk datang berdoa Atau mencari Hadirat Tuhan, jangan sampai kendor Kita tetap harus menyalah roh kita Harus membangkitkan roh kita Hubungan kita harus Terjalin terus, jangan sampai kendor Itu yang kedua Layani Tuhan Dengan segenap hati kita Jangan sampai Kita hanya melayani Hanya di mulut Tapi hati kita tidak Sepenuhnya Berarti kita harus Sepenuhnya tubuh kita Itu hanya untuk Melayani Tuhan Yang ketiga itu Seperti Randi berkata Kita harus bersuka cita Kita harus Pengharapan kita hanya pada Tuhan Yesus Jangan mengharapkan kepada Manusia Kalau kita mengharapkan kepada Manusia Kita akan merasakan Kekecewaan Tapi kalau kita mengharapkan Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Pasti Ada jalan keluarnya Pasti Tuhan pasti memberikan Kekuatan pada kita Dalam kesesakan Kita harus Sabar Dalam doa Jangan berhenti Berdoa Karena Doa adalah Nafas orang Percaya Berarti kalau kita Berhenti berdoa Kita sudah mati Berarti kalau kita Mau menghidupi Rohani kita Yaitu kita harus Rajin berdoa Terima kasih Ketua Andi Monggo Terima kasih Novi terima kasih Komentarnya Sudah ya Abis ya sekarang ya Nolko Andi Oh Saya Absen Pak Pas Nolko Andi Ya ya Novi Itu Lois 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 belajar Oh iya olah Ya olah Gada Yaudah demikian Sekarang Kita bahas Satu persatu Tadi Komentar dari Pak Menus Yaitu Ayas pertama ya Pak Kita harus Mempersembahkan Persembahan kita Itu Persembahan tubuh kita Sebagai persembahan Yang hidup Dan juga Perilaku kita Harus berkenan Kepada Allah Itu Poin-poinnya Dari Pak Menus Kalau dari Ibu Menus Yaitu Ayas 9 Dan 10 Nah Jauhinah yang jahat Dan lakukan yang baik Karena Sikap kita itu Akan menjadi Terang bagi Sesama Terang bagi dunia Jadi kita harus Hati-hati Dengan Sikap kita Ya Itu Bagus Menus Sekarang dari Mas Yogi Komentarnya Nanti adalah Hidup itu adalah Kasih Kita hidup Suma dalam Kasih Yang lebih utama Itu kasih Sinta Harapan Dan kasih Yang lebih penting Adalah Kasih Ya terima kasih Untuk Mas Yogi Sekarang dari Mbak Winda Kita harus Melayani Kita melayani Jika kroniat Untuk mengajar Baiknya kita mengajar Kita Utamanya adalah Untuk bertanggung jawab Itu kata dari Mbak Winda Kemudian dari Bapak Seribu Itu ayat 19 20 21 Intinya Kita tidak boleh Membalas dendam Karena Perbuatan Orang yang jahat Akan Memberikan Bara api Di atas Kepalanya sendiri Bagus tuh Bapak Seribu Terima kasih Kemudian dari Bapak Seribu Ayat 2 Ya Kita harus Berubah Dengan Pembaharuan Budi kita Segera kita Membedakan Manakah Kehendak Allah Apa yang baik Apa yang berkenan Kepada Allah Dan yang sempurna Kita harus Berubah sikap kita Dengan Bantuan Rok Kudus Karena Bantuan Rok Kudus Kata Bu Efrem Kita tidak Bisa merubah Sikap kita Kemudian Kita harus Menggunakan Karunia kita Untuk Kemuliaan Tuhan Dan juga Kita harus Hidup dalam Karakternya Allah Terima kasih Bu Efrem Sekarang dari Budiana Tadi Ada 4 poin Yaitu Satu Persembahan Tubuh kita Kepada Allah Kemudian Nomor 2 Berubah Seperti Kristus Yang ketiga Bertumbuh Dalam Karunia Dan yang keempat Hidup Dalam Karakternya Allah Terima kasih Budiana Bagus Sekarang dari Asaditya Ayat 3 Kita harusnya Jangan memikirkan Hal-hal yang Lebih tinggi Lebih baik Kita merendah Betul Terima kasih Mas Mas Betul Kemudian dari Mas Efrem Ayat 9 Ya Tidaklah Kasih itu Jangan Pura-pura Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah Yang baik Berarti kita Semuanya itu Dalam Kata Efrem Hidup Dalam Karakternya Allah Betul Bagus Sekarang dari Randy Ayat 12 Bersuka Citalah Dalam pengharapan Sabar Dalam Kesesakan Dan Bertekunah Dalam Doa Kita artinya Kata Randy Hidup Dengan Kita Terima kasih Randy Bagus Komentarnya Sekarang dari Mbak Novi Tadi ayat 11 Dan 12 Janganlah Andaknya Kerajinanmu Kendor Biarlah Rohmu Menyalah-nyalah Dan layan Tuhan Kata Mbak Novi Roh kita harus Menyalah-nyalah Dan layan Tuhan Jangan sampai Kendor Dan kita harus Melayani Dengan penuh Sukasita Terima kasih Mbak Novi Sekarang dari Sekarang dari Komentar saya Saya Ngambil Kesimpulan Ada 6 Poin Yang pertama Ibadah yang Sejati adalah Kita harus Mempersembahkan Tubuh kita Sebagai Persembahan Yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Kepada Allah Kemudian Poin-poin kita Yang kedua Kita harus Berubah oleh Pembaharuan Budi kita Sehingga kita Dapat membedakan Manakah Gendak Allah Apa yang baik Yang berkenan Kepada Allah Dan yang sempurna Poin yang ketiga Kita mempunyai Karunia yang Berlain-lainan Menurut kasih karunia Yang dipanugerakan Kepada kita Ada yang Bernubuat Ada yang Melayani Ada yang Mengajar Ada yang Menasihati Dan lain Keklas Rajin Dan penuh Sukasita Poin yang empat Kita harus Salih mengasihi Sebagai sesaudara Dan Hendaklah kasih itu Jangan pura-pura Jauhilah yang jahat Dan melakukanlah Yang baik Poin yang kelima Kerajinan kita Hendaknya Janganlah kendor Biarlah orang kita Menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Amin Berkatilah Siapa yang Menganiaya kita Dan jangan Mengutuk Karena kita Tidak membalas Kejahatan Dengan kejahatan Tetapi Melakukan apa yang Baik Bagi semua orang Amin Yang terakhir Janganlah kita Kalah terhadap Kejahatan Tetapi Kalahkanlah Kejahatan Dengan kebaikan Terima kasih Komentar dari saya Pasuk saya Serahkan kepada Pak Kembala Terima kasih Haleluya Amin Kita Kita berikan dulu Aplaus Kepada Kuhandi Kuhandi punya Enam poin Malam ini Kuhandi luar biasa Kuis Kuis Pertanyaan ya Siapa yang Paling Pinter Nanti dia Bisa menjawab Nanti Saya kasih Pertanyaan Yang bisa Menjawab Bisa angkat tangannya Seperti ini ya Pertanyaan yang pertama Siap-siap ya Apa Alasannya Atau Apa Dasarnya Kenapa Paulus Menyuruh kita Untuk Mempersembahkan Tubuh kita Kepada Allah Nonggo Bisa angkat tangannya Nanti dapat Hadiat Kuhandi Tadi Kuhandi duluan ya Coba Kuhandi Oke Saya kira Alasan Paulus Untuk Menyuruh kita Mempersembahkan tubuh Sebagai persembahan Yang kudus Yang hidup Dan yang berkenan Kepada Allah Karena Kita sudah diberi Anugrah Keselamatan Abadi Oke Bersi Tuhan Nilainya 60 Kita Serahkan dulu Sama Ephraim Yang angkat tangan tadi Coba Ephraim Alasannya apa Karena Karena Kita itu Bukan bangsa Pilihan Tuhan Tuhan Kita itu harus Kan kita itu Bangsa Cangkokan Baratnya kita itu Sepenuhnya Berikan hidup kita Kepada Tuhan Bapak seri bu ya Angkat tangan Karena Sejak awal Persembahan Persembahan yang hidup Harus persembahan kita Kepada Tuhan Dari awal Jaman Nabi-Nabi dulu Sejak Nabi Adam Sampai Nabi Abraham Itu harus Persembahan yang hidup Contohnya Dombanya Domba yang hidup Persembahan Dari makhluk hidup Setidaknya Domba itu Harus hidup Untuk menghapus Dosa manusia Itu menurut saya Berapa nilai ku Tadi kuanti nilainya berapa 60 60 Oh papa seribu Nilainya 100 kurang 40 Sama Sama Efraim Efraim nilainya Efraim nilainya Sama Efraim nilainya Bisa dikatakan Hampir mendekati 100 Oh iya Iya bener Aku Ya Karena kita Sebagai tunas yang Ya Alasan Paulus Kenapa kita disuruh Mempersembahkan Hidup kepada Tuhan Karena kita Tunas liar Tunas liar Tunas liar Ya Yang dicangkokkan Jadi Paulus Paulus Dibilang Kamu harus Mempersembahkan hidupmu Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Karena kamu Sebenarnya Enggak dipilih Karena kamu Bukan Daging Satu kilo Daging Baan Maafi siap-siap Oke Pertanyaan yang kedua Yang terakhir Bagaimana Langkah Atau Cara Mempersembahkan Hidup kita Kepada Tuhan Selidiki Selidiki Di hati Apakah Kepada Tuhan Selidiki alam 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 Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Karena engkau Memilih kami untuk kami ambil bagian di dalam anugerah keselamatan dari Tuhan Bapak kami berdoa buat setiap kami Supaya kami sungguh-sungguh Mempersembahkan secara total Kehidupan kami kepada Tuhan Supaya kami tidak menyaniakan Anugerah keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kami Supaya ketika suatu saat kelak Yesus datang menghakimi dunia ini Tuhan menemukan kami tetap setia Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang boleh hadir Di dalam komsel malam hari ini Tuhan berberkati Pak Menus, Ibu Menus, Pak Nopi Dengan Yeski dan Louis di sana Di dalam nama Yesus biar mereka sungguh-sungguh Semakin hari semakin cinta kepada Tuhan Kami berdoa buat koandia Tuhan bersama dengan Ani Biar mereka terus semakin memahami kasih Tuhan yang besar Sehingga penyerahan mereka kepada Tuhan Semakin sungguh-sungguh Kami berdoa buat Bapak Yogi Mbak Winda Tuhan Mas Agil dan Mbak Lian Kami berdoa supaya Rok Kudus Memberikan pencerahan yang baru setiap hari Supaya mereka semakin mengalami pertumbuhan dan berubah Semakin serupa Kristus Kami berdoa buat Bapak Pasaribu, Ibu Efraim Efraim dan Randia Tuhan Tuhan yang kau memberikan hikmat pengertian pemahaman Untuk memahami terus kebenaran Tuhan Supaya mereka semakin cintakan Tuhan Dan semakin mereka bersuka cita karena Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa buat koanten yang bersama kami Malam hari ini ya Tuhan Kami menyerahkan koanten dalam tangan Tuhan Kami tahu Tuhan memilih koanten Pilihan Tuhan ada di dalam hidupnya Menjadi bagian dalam kerajaan Allah Terima kasih kami berdoa biar Rok Kudus Terus berkarya, berbicara, dan bergerak di dalam hidupnya koanten Menuntun koanten Menjadi serupa Kristus Sampai satu waktu Sampai satu saat kelak Koanten akan dipakai Tuhan luar biasa Menjadi terang, menjadi saksi Membawa banyak jiwa bagi Tuhan Kami berdoa buat Mas Aditya ya Tuhan Terima kasih Tuhan sudah mengerjakan kesetiaan Sehingga sampai hari ini Mas Aditya Mulai bertumbuh dan mulai rajin Mulai setia Tuhan yang kau mengurapi Mas Aditya Kami berdoa masa depannya Kerinduannya Tuhan menolong dan Tuhan menyediakan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan Pakai setiap kami Untuk kami boleh berdampak Membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan Haleluya Amin Amin ke depan Yang bertugas Berarti Mas Yogi Mas Yogi Yang Memimpin sharingnya Kemudian Yang memimpin satu pujian Si Mas Aditya Oke Kiranya Tuhan Menolong dan Memberkati kita Terima kasih telah menonton